Halo Halo teman-teman semua hari ini saya mau bahas tentang playhouse playhouse ini dari merk step2 naturally woodland climber nah ini lihat eh bentuknya kayak begini ya barangnya gede lumayan gede menurut saya gede banget ya ini dan juga pikirannya kokoh dan teksturnya sedikit agak kasar seperti batu-batu seperti itu ini kebetulan anak kaya ini nah mencoba untuk slide yuk yuk nah ini anak-anak bisa belajar motorik keseimbangan koordinasi ada tangga ada tangganya seperti ini terus juga dari samping ada climbing itu ada pijakan kaki bisa climbing yang pertama ada climbing kedua yang ini nah jadi anak ini enggak cuma naik dari tangga ini tapi bisa naik dari samping kanan kiri nah kita lihat ya mau kalau videonya agak-agak dekat sekali karena ini barangnya besar tapi rumah kita juga terbatas sebesarnya jadi mau coba naik mau naik atau mau sembunyi nah di playhouse ini lucunya juga ada hide and seek bisa anak-anak itu main hide and seek di bawah dan juga ini ada setir seperti setir kapal setir kapal ini untuk main-main anak ya dia main setir-setir punya percaya diri dia setir dari atas dia coba setir coba diri mau naik tuh anak saya umur satu tahun tahun 19 sudah mau mencoba untuk naik seperti ini tapi kalau yang sebelah sisi ini biasanya lebih tinggi kalau anak saya lebih cocok untuk climb atau mendaki dari sisi yang satu lagi yang ini jadi coba nah ini dia akan akan coba naik nah naik tangga ya naik 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 pegang setirnya pegang setirnya Pegang setirnya Kok dia gak mau pegang setirnya Mau pegang setirnya Setirnya pegang Atau mau slide Mau pegang setirnya dulu Setirnya mana setirnya Oh ternyata dia mau kembali lagi Si anak juga bisa belajar Untuk turun kembali Nah pelan-pelan Menurut saya sih Lumayan bagus ya Boleh lah Jadi memang kalau anak itu main disini terus Pasti kalau kelamaan-kelamaan Pasti ada bosannya Tapi minima kalau satu hari dia bangun tidur Dia lihat playhouse step itu seperti ini Dan sejenisnya Menurut saya Anak itu gak akan pernah bosan Karena setiap hari dia mainin Nah kalau Misalnya anda mau beli Ini harganya memang Mahal kalau menurut saya bisa Jutaan ya Di atas 8 juta pasti menurut saya Tapi kalau sewa Seinget-inget saya Sewanya ada 300an lebih ya Itu 2 minggu Sebulan itu bisa hampir 500 ribu Jadi ini barang ini pasti mahal sebetulnya Tapi gak apa-apa Kalau anda mau coba-coba Anda bisa sewa Kalau menurut saya Sewa juga gak ada masalah Kalau anak yang bosan Ganti merk-merk lain Gitu kan Oke Itu kesimpulannya Bahwa playhouse ini bagus Dan juga anak saya suka Bisa belajar nundaki Belajar percaya diri Dan juga bisa belajar Berani untuk ketinggian Naik tangga Sliding Hide and seek Sembunyi-sembunyi di bawah Dan Anda boleh coba Bersama anak anda Dan ngomong-ngomong Ini bisa main sampai Anak umur Dari kecil sampai Umur Besar Karena Playhouse ini bisa nambung Sampai 100 kilo Lumayan Oke Segitu dari saya Semoga Review ini Membantu anda Untuk mencari mainan cocok Untuk Anak anda See you Sampai jumpa di video Selamat menikmati